Viral petani salak buang hasil panen ke sungai Gegara sakit hati harga Anjlok Viral di media sosial aksi petani salak Kali Urib Bajar Negara membuang hasil panen ke sungai Hal itu disebabkan di saat panen raya harga salak Anjlok hingga 1.000 rupiah per kilogramnya Bahkan harga salak mencapai 800 rupiah per kilogramnya Yang dimana hal tersebut diketahui untuk membayar tenaga panen saja tidak cukup Tampak dalam video dibagikan oleh salah satu akun tiktok terlihat sebuah mobil truk berhenti di sebuah jembatan Orang-orang di belakang ternyata sedang membuang beberapa kerajaan salak ke dalam sungai Sungainya banjir, banjirnya salak ujar seorang pria yang mereka Terlihat di bawah jembatan itu sudah ada ribuan buah salak yang bercampur dengan sampah di sungai yang surut Sebagian buah salak itu juga sudah terbawa arus air dan sudah sampai jauh Nasib petani salak di banjir negara, hasil panane di harga 1.000 rupiah per kilogramnya Tulis akun tersebut dikutip dari salah satu sumber pada Sabtu 23 Barat 2024 Video membawang salak ke sungai itu pun viral di beda sosial dan sudah ditonton lebih dari 952,3 ribu kali Terima kasih telah menonton!